Halo teman-teman, ketemu lagi di channelnya Budulik Hari ini Budulik membahas tentang umur manusia sama tanaman ini teman-teman Kalau zaman dulu itu umurnya orang tua, zamannya kakeknya Budulik itu bisa sampai ratusan tahun itu teman-teman Umurnya kakek itu di atas 140, dia sudah meninggal kemarin Semoga tenang di alam sana Nah, sekarang Budulik ini membahas tentang umur manusia dan tanaman Kalau dulu itu orang tua dulu yang makan itu non-pesticida Ya, kayak ketela gitu, ketela rambat, banyak Kalau sekarang sayur itu kebanyakan yang disemprot pakek pesticida teman-teman Kalau Budulik itu perennya kayak gini teman-teman, agak-agak kuning Karena mengurangi pesticida teman-teman Kalau orang-orang di pasar itu pasti yang dicari yang lebih hijau, yang lebih bagus kelihatannya Karena itu belum tentu sehat teman-teman Karena pesticidanya itu keras gitu Kalau Budulik, sebelum dicabut itu sudah dihentikan semprotnya satu bulan lebih lah Makanya perennya agak-agak menguning teman-teman kayak gini Ujungnya ini agak-agak warnanya agak-agak kuning dikit Bahkan jangan deh Mencari Tanaman yang hijau itu bagus gitu Belum tentu itu sehat teman-teman Belum tentu Bagus dikonsumsi oleh Diterima oleh tubuh Nah ini teman-teman Kalau tanaman yang full pesticida Ini ujungnya Tidak ada kuningnya teman-teman Hijo royo-royo Habis tidak ada kuningnya Ini full dengan pesticida Kayak ini Kalau ini yang agak kuning Mengurangi pesticida teman-teman Makanya ujungnya ini agak kuning-kuning Sekarang terserah Itu teman-teman yang memilih Cantik kelihatannya Tetapi full pesticida Sudah Tidak gitu Ini jelek Agak sedikit jelek Terpotong-potong Ini ujungnya kurang dari pistisida teman-teman artinya lebih semi-organik ya mengurangi pistisida nah makanya kenapa umur manusia itu sekarang tuh rata-rata ya berkepala 6 60 70 gitu beda sama orang tua dulu tuh umurnya sampai di atas 100 dari 90 ke 100 karena ini teman-teman kebanyakan orang-orang itu senang dengan tanaman hijau hijau bagus sedikit kuning itu enggak mau beli ini kalau kudulit ke pasar tuh pasti melihat orang-orang tuh yang dibeli sayurnya pasti yang bagus-bagus yang hijau-hijau belum tentu itu sehat temen-teman karena yang hijau itu full pistisida yang pakai pistisida kalau non-pestisida kayak organik itu agak-agak apa berbolong-bolong kayak full itu agak bolong-bolong dikit itu sebenarnya yang sehat temen-temen sekarang temen-temen harus bisa menilai tanaman membeli sayur yang sehat apa yang bagus itu ada yang sehat untuk tubuh atau yang bagus kelihatannya tanaman itu hijau royo-royo sekarang tergantung temen-temen karena kebanyakan kita mengkonsumsi sayur yang hijau royo-royo itu akan bisa mengurangi umur karena mengendak dalam tubuh itu temen-temen itu dari penelitiannya kudulit lah karena kudulit ini seorang petani temen-temen kalau sayurnya hijau royo-royo itu pasti dah full pistisida sampai ujungnya itu enggak ada gunungnya pasti full pistisida temen-temen makanya temen-temen yang mengkonsumsi sayur beli sayur di pasar di mana gitu tuh harus bisa memilih antara kelihatan hijau dan sehatnya untuk konsumsi kita itu temen-temen kalau bagi kudulit itu mengurangi pistisida untuk kesehatan itu temen-temen biar umur kita panjang sehat biar pistisida itu tidak mengendak di dalam tubuh mengurangi sedikit tidaknya mengurangi makanya terserah itu temen-temen memilih sekarang sayur untuk konsumsi diri sendiri apalagi yang hijau royo-royo tidak ada gunungnya apa yang ada gunungnya ini karena ada gunungnya kita tuh mengurangi pistisida temen-temen kita tuh bikin sayur tuh untuk konsumsi ya memudahnya pistisida tidak kayak yang lain hijau royo-royo yang penting dijual di pasar lagu OP itu udah dampaknya umur kita itu akan jadi pendek temen-temen mengendak pistisida akan menjadi kanker segala penyakit gitu dan terima kasih temen-temen atas supportnya nanti dukung ya subscribe channelnya bodolik klik komen juga share juga ya di medsos biar ini bermanfaat ini temen-temen untuk orang-orang yang belum tahu tanaman mana yang sehat tanaman mana yang bagus sehat dan bagus itu beda bagi betulnya temen-temen kalau sehat itu yang menyehatkan ya kayak ini kita konsumsi itu mengurangi pistisida kalau tanaman yang bagus yang indah dilihat ini temen-temen kayak yang tadi nih hijau beda kan hijaunya full ini sama juga halnya kayak kol ya kol yang mulus yang bagus itu yang bagus yang tidak ada bolong-bolongnya itu pasti dah full pistisida temen-temen inseksidanya lebih tadi untuk membunuh ulatnya kalau yang bolong-bolong itu ya pasti mengurangi pistisida temen-temen ulat aja nggak mati apalagi manusianya itu kalau ulat mati nanti manusianya akan MPP temen-temen mati pelan-pelan nantinya itu makanya putulnya dari kemarin-kemarin itu berpikir temen-temen kenapa ya kalau di pasaran itu yang dicari tanaman yang bagus hijau royo-royo padahal itu full pistisida gitu putulnya berpikir ketimbang saat itu tanaman yang ada bolong-lubangnya bolong-bolong itu yang ada kuningnya gitu itu agak sedikit minatnya itu pembeli itu nih pantangan putulnya masih berpikir temen-temen antara sehat dan bagus kayak hemon itu ada lubang-lubangnya itu ulat aja makan nggak mati apalagi manusianya temen-temen apalagi kita maka itulah umur orang tua dulu itu awet-awet ya di atas 100 gitu makanya mengurangi dari pistisida itu temen-temen karena di zaman sekarang itu ya kita tuh kebanyakan dari petani itu memakai pistisida temen-temen ya pakai sih pakai artinya kurangin sedikit biar agak lemah itu tipsnya putulnya terima kasih temen-temen dan berarti juga share nanti kemana-mana biar video ini bisa bermanfaat untuk kesehatan itu temen-temen karena putulnya memang sengaja bikin video ini ya biar di pembeli itu mengerti paham betul tentang tanaman bagus dan sehat gitu karena kebanyakan orang-orang itu senangnya yang bagus-bagus itu rojo 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 kelihatannya cantik gitu tanamannya tuh sayurnya tetapi ini 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 betul 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 petani sejati temen-temen kalau bikin tanaman hijau rojo rojo itu ya gampang banget temen-temen rutin disemprot ya di tengok sering-sering ditengok dibersih rumpurnya itu pasti bagus nanti temen-temen apalagi pulvestisida pasti bagus nah betul betul ini pengalaman dari tahun 2000an ini temen-temen menjadi seorang petani petani sejati budugulnya betul 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 ini ngomong kayak gini temen-temen tahu tentang tanaman bagus dan sehat gitu ya terima kasih teman-teman atas semuanya atas dukungannya karena kalau betulnya ada salah kata ya betulnya minta maaf para siapa yang mantan videonya betul ini biar semoga panjang umur karena tahu tahu tipsnya sayur antara sehat dan bagus karena video ini bisa menyelamatkan banyak orang mungkin terima kasih teman-teman tunggu ya video selanjutnya tentang apa aja yang nanti dibetukul tentang apa aja pengkauannya budulik perjalanan hidupnya budulik nah tunggu video selanjutnya terima kasih teman-teman terima kasih teman-teman terima kasih teman-teman